Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Ayas Kiar Restu Salam satu jiwa untuk Indonesia Apa kabar Kiar? Kiar kalian di hari ini Aku doakan semua kalian sehat-sehat selalu Lancar rejekinya dan dijauhkan Dari segala macam penyakit Terutama penyakit kali ini Penyakit Corona Oke saya ini Aku bakalan review Video-video yang viral kemarin Sama video salah satu arema nita Yang terkenal pekan-pekan Akhir-akhir ini Jadi beberapa bulan-bulan ini Namanya itu Mbak Miki Jadi pertama-tama kita akan membahas Tentang tackle keras yang dilakukan oleh mantan pemain arema yang terdahulu Yaitu Saiful Indra Cahaya Jadi hari ini mainin di PS Party Aduh Sampai misri Jadi hari ini saya mainin di PS Party Jadi pindah toko arema main di PS Party Terus kemarin itu Pas laga Persiraja Banda Aceh Pas laga uji coba Persiraja Banda Aceh Yang melawan PS Party Jadi langsung kita saksikan saja Ini video ini ya Video ini Jadi ini tendangan Kung Fu Panda Ini jalan mengarang ini Indra Safri Indra Safri Saiful Indra Cahaya Indra Safri Sampai Saiful Indra Cahaya Yang melakukan ini Apa ini pelanggaran ini Oke kita saksikan cuplikan videonya ya Ini Ho ya Ho ya Ho ya Ho ya Langsung katu merah Jadi pelanggaran ini bukan Saiful Indra Cahaya Yang melakukan ini Tapi dia itu rekannya juga Melakukan pelanggaran serupa Itu yang semiranya ini ya Kalian lihat di sini yang semiranya ini Jadi tidak banyak sekali Tapi dua kali Langsung dikaprak Sampai gelut mereka itu Ho 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 Hmm Jadilah aku ambil kesimpulan disini Ini hanya laga uji coba Laga uji coba Kecuali Lihat awal-awakmu Uji coba Sampai awal-awakmu Uji coba Melawan klub luar negeri Tidak apa Lihat 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 Indonesia itu keras Tapi Lihat Indonesia ini Lihat Untungnya apa Pisan Laganya uji coba Terus Pisan Laganya tidak resmi PSEC Orang yang ada catatan apa Dampaknya tidak apa Paling Uji coba Meningkatkan skill Ability Sembarang Kalian Tapi Ini Kasar Tapi Karakter Saiful Indra Cahaya Tapi Aku lihat Karakter Saiful Indra Cahaya Video Mengungkapkan Permintaan Maafi Secara resmi Pisan Pespat Sepuro lah ya soalnya wis dikenek teguran bisa jadi wis dari kejadian itu dari kejadian pelanggaran itu saiful indah cahya melakukan iku makanya saiki uji coba harap melapor ke PSSI ya gitu atas kejadian ini jadi selalu ada hikmah dibalik setiap peristiwa jadi atas pelanggaran yang dibuat oleh saiful indah cahya iku jadi Indonesia terkenal selain dari sepak bola gajah sing bian iku ya jadi Indonesia ini terkenal kok guru terkenal untuk prestasi nih tapi dengan kejadian hal-hal yang unik iku mau iku mau ya iku termasuk sepak bola gajah iku terus pelanggaran tackle keras yang dilakukan oleh saiful indah cahya ya iku lah diberitakan aku ngutip di instagramnya pengaman sepak bola ini sampai diberitakan oleh media marka ya media marka terus FB skill vision terus out of context football which league is this liga yang mana ini jadi Indonesia ini ya iku mau Indonesia ini lucu gak terkenal prestasi ini terkenal ke kerasa ini oke 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 lor saya ini tak kayak awak-awak mungkin tak kayak video yang enak-enak ya mau bis tak kayak video yang keras keras saya ini tak kayak video yang enak-enak kita membahas salah satu are manita yang sudah terkenal di are di kalangan kota malang ini jadi aku ngikutin dari awal ya ini gak salah namanya mbak Miki yang tak balik ini aku mau mbak Miki terus ini dia kelas 2 SMKN SMKN 1 ya SMKN 1 jadi dia sebelum ini sebelum ini pengikutnya cuma beberapa ribu 5 ribu terus sekarang pengikutnya itu sudah mencapai 28 ribu mau 30 ribu ya langsung kita keep point Instagramnya biar nawak-nawak ngerti kan are manita adewikin ayu-ayu kira ya oke langsung kita keep point Instagramnya nah gak nawak-nawak kita tampil no screen apa itu ya screenshot screenshot cek kalian kalian bisa follow ya iso follow lah ini loh produk kalau kalian di wk tidak ada kalian jadi ayu-ayu tenang oke MNi CK dengan pengikut 28,6 ribu ya jadi ada kejadian unik dari mbak MNi YK Miki ya jadi dia itu pernah diajak orang tuanya kedua orang tuanya jadi kedua orang tuanya itu emang fanatik fanatik terhadap arema itu sendiri jadi dia itu diikut waktu itu dia ikut demo ke Jakarta ya kalau gak salah demo ke Jakarta jadi itu tertangkap kamera oleh sebuah media media opo media media opo wis jadi kalian bisa google sendiri di google wis demo aremania 2006 jadi disitu ada fotonya mbak Miki waktu digendong oleh ayahnya itu waktu dia berumur 6 tahun 6 tahun sampai saat ini jadi metamorfosis jadi metamorfosis jadi aremanita yang ayu sinam setelah setelah malam dengaran ini sinam sinam ini enak jadi kalian tahu mbak Miki kapan cinta arema jawabannya mulai cilik ini foto ini tidak tampil ini jadi mulai foto cilik sampai gede ayu enggak menurut kalian menurut ayah ayu mbak Miki ini aku mengutip suatu laporan dari portal jember tak bacakan ke kalian Niki juga bercerita tentang kronologi di dalam foto tersebut jadi waktu itu tanggal 6 marit 2006 supporter areman dimu di depan kantor PSSI karena pencoretan arema dari liga champion asia karena kelalaian PSSI enggak hanya arema dicoret persipura juga disana bahwa balita yang ada di foto itu tumbuh menjadi gadis remaja adalah Niki yang masih duduk kelas 2 SMKN 1 malang Niki menguapkan bahwa foto tersebut memang dirinya ketika berumur 3 tahun langsung kita kepo instagram foto yang mengenakan baju arema warna pink pinky boy pinky boy oke terus ini jersey arema musim ini jadi di buka instagram ini roto-roto ada foto yang ini lagi tiktok oke aku enggak tiktok sumpah aku mulai toko awal sampai saya enggak tahu download aplikasi tiktok itu apa tapi aplikasi tiktok sekarang menjadi aplikasi yang terpopuler seluruh dunia bahkan saya sebab bola wing pas euro sponsor tiktok noloh jadi apa yang direndahkan orang-orang sekarang legit mendunia makanya jadi kalian jangan pernah merendahkan suatu suatu kaum atau suatu barang apapun itu cukup diam saja semakin kalian rendahkan kok semakin membuktikan tiktok ini sempat diblok pesan di indonesia ini foto mengenakan timnas indonesia ya ayo kan saya sangat online ini waduh mak emak emak ini ini akhir-akhir ya segera ini pemerintah ini di arema waduh ayo bayangnya bayang ini ujimu terus itu arema bareng bareng sampai mbak ini seneng kan emak dm nanti jangan kenalan sebelum janur kuning melengkung ya kan mesti ada kesempatan semangat oke langsung kita kepoin untuk joget tiktok video apa nyanyi ini gak 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 rumah kopi kok kena kopi gak gula apa ini pas enggak klaw hendros iswanto lagi video aduh ini ini aduh 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 jadi aku lihat tiktok ini lucu lucunya apa gerakannya pancet-pancet itu itu tapi gak gini terus jadi apa ya lucu tapi cukup menghibur aplikasi tiktok terutama untuk kalian yang berkumpul sama keluarga bisa kompak bikin apa bikin koreografi 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 malah itu menegrakan tiktok itu menjol itu belahan dadanya kadang susun sampai di berbicara itu manfaat apa itu kalian kalian kaum hawa ingin didelok tidak di selamat tiktok menceng 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 manceng jadi di joko awa ini pengen di pengen dihormati orang lain ya di jago penampilannya ya oke kamu kamu hawa ya ya oke oke sampai jumpa di video selanjutnya jangan lali sehat jangan lali berjuang terus ya oke jangan lalu jelas terima kasih sampai jumpa di video saya selanjutnya wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lali komentar kalian jangan lali subscribe kalian juga wassalamualaikum